Intro Dr. Honor Gawsal Herman Ateyoku SIP Mengugat Dinas Pendapatan Daerah Kota Caipura dan Badan Pertanahan Nasional Kota Caipura Kekodilan kelas 2A Caipura Digugatnya kedua instansi tersebut karena dinilai telah melanggar Undang-Undang nomor 91 tahun 2009 dan Undang-Undang nomor 3 tahun 2011. Masalah status obyek sengketa yang lagi sementara saya persoalkan di pengadilan Mahaludan saya punya kuasa hukum. Sebenarnya ini kan kewenangan kuasa hukum saya yang menjelaskan persoalan ini. Tapi karena saya menjelaskan dari sisi tentang aturan Undang-Undang. Undang-Undang yang kekeliruan yang terjadi di tingkat pemerintah terkecilagalan hura itu di Kelurahan Yobe beranjak sampai ke badan dan dinas atau kantor. Yang mereka langgar itu para pejabat ini mulai dari tingkat lurah, distrik sampai di kantor-kantor badan pertahanan ATR BPN Kota Jayapura dan dinas pendapatan daerah Kota Jayapura. Itu pelanggaran di Undang-Undang nomor 51 tahun 2009. Itu di pasal 1. Untuk peraturan pada badan pertanahan yang tidak dicermati oleh salah satu instansi yang berkewenangan untuk mengeluarkan sertifikat hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan. Itu ada di BPN ya. Itu pelanggarannya dia itu Undang-Undang nomor 3 tahun 2011. Karena apa? Tidak cermat mempelajari melihat dokumen. Objek sengketa satu persil objek yang lagi masih ada pemiliknya, pemilik pajak ya atau sudah berali atau hibah dan lain-lain. Kekeliruan yang terjadi ada dua ya, dua Undang-Undang yang mereka langgar. Langgar di Undang-Undang nomor 3 tahun 2011 satu di Undang-Undang 51 tahun 2009 tentang ketidak cermatan terhadap memproses satu dokumen administrasi negara. BPN kena di Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 tentang objek satu objek yang dipersenketakan yang tidak boleh dia proses pengeluaran sertifikat. Baik hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan. Tiga hak yang ada pada kemenangan kantor BPN. Ini tindakan hukum mas ministrasi yang mereka langgar. Ternyata di dalam satu objek yang dimaksudkan pemiliknya terbitkan sertifikat hak guna bangunan terhadap orang yang bukan pemilik SPPT atau nob objek pajak. Kenapa bisa diterbitkan sertifikat? Karena nob objek pajak SPPT tadi itu direkayasa. bukan miliknya yang bersangkutan. Kalau kita telusuri secara baik di SPPT hanya dikasih kewenangan beberapa tahun kemarin. Pajak itu selama ini kan kita bayar melalui bank atau langsung kepada kantor jenis pajak yang bersangkutan. Atau lewat kantor poskan ada tiga tempat waktu dikasih. Tapi karena kepentingan pemerintah daerah maka diberikanlah kewenangan SPPT itu diberikan kepada dispenda untuk mengambil pajaknya. Sanksi muda itu SPPT itu bisa berubah nama kepada orang yang bukan objek pajaknya. Maka sanksi hukumnya tadi saya bilang karena pelanggaran undang-undang saya lakukan fisik ke pengadilan melalui undang-undang. Satu saya adalah pemilik rumah contoh karena satu saya punya izin. Izin oleh pemerintah Belanda kepada saya dan izin pemerintah Indonesia melalui dinas perumahan kepada saya. Itu dilakukan pemberian surat izin ini tahun 61 diterbitkan tahun 62 baru diserahkan kepada penghuni rumah. Dan kita diserahkan kunci, diserahkan surat untuk menghuni rumah dinas tersebut. Yang ada di tadinya waktu Soekarnopura rumah itu berada di Jalan Arur Distrik KB Pura eh, Distrik Topati Distrik Topati Kabupaten Soekarnopura itu berada di Jalan Arur itu tahun 62 berubah nama jalan dari Jalan Arur berubah ke Jalan Kesehatan ketika rumah sakit dikembangkan menjadi rumah sakit persiapan rumah sakit umum daerah tadinya kan rumah sakit pembantu AB Pura obyek yang sekarang saya persengketakan satu-satunya permasalahkan sekarang kepada upaya hukum saya ke pengadilan itu berada di Jalan Kesehatan dari Jalan Arur saya miliki surat-surat rumah itu sejak waktu pemerintah Belanda sampai datang ke pemerintah Indonesia yang disebut dengan pemerintah Soekarnopura yang berkerudukan di Hollandia di APO Jaya Pura dan kami mendapat surat izin dari Dinas Perumahan Soekarnopura kemudian berubahnya regulasi terjadilah konversi apa nama kabupaten dari Soekarnopura beralih ke KPS Kota dari KPS Kota beralih lagi kepada Kabupaten Jaya Pura yang berkerudukan di APO distriknya tetap masih distrik Tobati APO ketika itu sudah tahun masuk tahun 70an baru dia berubah dari distrik Tobati APO menjadi kecamatan APO baru didukti oleh seorang camat camat pada saat itu Sitorus Albert Almarhum Sitorus camat yang paling lama di APO dan rumah itu sudah kami tempati pada tahun 62 1962 terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!